Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini aku ingin berbagi resep ya cemilan atau bolu yang sangat enak banget ini buatnya tanpa mixer tanpa oven jadinya besar sekali ya walaupun tanpa mixer ini cuman membutuhkan satu butir telur ayam jadi tinggal diaduk-aduk aja udah jadi bahkan bisa menggunakan garpu saja loh Oke sebelum nonton silakan diklik terlebih dahulu ya tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan ini dia teksturnya ya sudah lembut sekali kalian wajib nonton video ini sampai selesai karena buatnya gampang sekali satu butir telur saja tanpa mixer dan juga tanpa oven pastinya tidak seret ya ditenggorokan Selamat menonton semoga kalian suka untuk membuat kue yang sangat enak ini kita memerlukan bahan-bahan yang sangat sederhana ya di sini saya siapkan gula pasir gula pasirnya kita gunakan sebanyak 8 sendok makan ya persendoknya seperti ini jadi satu sendok makan penuh bisa disesuaikan dengan selera masing-masing jika suka lebih manis silakan ditambahkan dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan nah jika ditimbang ini 115 gram ya nah ini udah 8 sendok makan selanjutnya kita pecahkan satu butir telur ayam jadi ini selain tanpa oven juga tanpa mixer semuanya pasti bisa buat setelah telurnya sudah kita pecahkan kita kocok menggunakan whisker kocok sampai agak berbusa nah kocoknya sampai seperti ini tidak perlu sampai larut ya cukup sampai seperti ini terlebih dahulu terus sekarang saya akan siapkan wadah kita akan membuat susu cair setelah satu saset susu kental manisnya sudah kita tuangkan ke wadah kita akan larutkan dengan air nah jadi lebih ekonomis seperti ini ya larutkan dengan air hingga mencapai 200 ml jika mau langsung menggunakan susu cair yang full cream rasa coklat juga boleh ini kita aduk ya jika udah 200 ml aduk sampai tercampur jika mau menggunakan dua saset juga boleh nah jika udah hampir rata kita tuangkan keadaan telur dan gula ini kita lanjut kocok kembali ya kocok sampai gula pasirnya larut setelah sudah larut tambahkan seperempat sendok teh garam agar lebih enak selanjutnya saya mau tambahkan setengah sendok teh baking powder saya menggunakan yang double acting teman-teman kalau nggak ada bisa menggunakan merek kupu-kupu atau yang lainnya cukup masukkan setengah sendok teh saja kemudian baking soda atau soda kue sebanyak setengah sendok teh juga jangan terlalu banyak ya supaya tidak pahit kemudian satu saset susu bubuk dengkau boleh menggunakan yang coklat ataupun yang putih ini kita aduk terlebih dahulu ya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru nah persendoknya seperti ini ya tidak terlalu munjung banget dan tidak terlalu peres ini langsung aja saya masukkan maka selanjutnya ini kita kocok atau aduk sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil bila masih ada yang bergerindil boleh banget untuk disaring ya supaya masukkan kue yang sangat enak lembut dan tidak ada gerindilan jadi nanti bakal lembut banget seperti kapas nah jika udah puas dengan warna seperti ini tidak perlu ditambahkan lagi pasta coklat atau warna coklat tapi jika merasa kurang boleh banget ya ditambahkan sedikit saja warna coklat jadi sesuai selera masing-masing nah karena masih banyak yang bergerindil saya akan saring terlebih dahulu nah ini udah saya saring hasilnya jauh lebih halus tidak ada lagi tepung yang bergerindil ya sekarang akan kita tuangkan ke loyang yang udah kita oles kita menggunakan loyang tulban ukuran sedang ya sebelumnya udah saya oles menggunakan margarin kemudian saya taburkan dengan tepung tipis-tipis supaya tidak lengket kemudian sebelum kita tuangkan adonannya pastikan diaduk terlebih dahulu ya kemudian tinggal kita tuang deh jika semuanya sudah kita tuang ini akan kita kukus selama 35 menit ya sampai 40 menit atau sampai matang di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya di api sedang jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serba bersih agar tidak banyak uap air yang menetes ke dalam adonan setelah sudah mengembang kita angkat ya ini udah matang sempurna kita keluarkan dari loyang nah teman-teman setelah selesai saya kukus saya langsung berikan taburan seres tapi sebelumnya kita lapiskan dengan buttercream terlebih dahulu kemudian kita bisa masukkan ke mica plastik seperti ini ya mica plastiknya ukurannya bebas yang mana mood saja ya ini langsung aja saya pindahkan sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih nah ini ukurannya pas ya teman-teman tinggal kita tutup dan berikan stiker jualan kita nah udah jadi deh sekarang kita akan coba potong ya potong-potong sesuai selera masing-masing nah waktu saya potong ini sangat-sangat lembut ya teman-teman wajib banget cobain apalagi untuk ide jualan atau ide bisnis rumahan cocok buat ibu-ibu rumah tangga yang bingung mau cari uang tambahan gimana ini cocok banget karena tanpa mixer tanpa oven jadinya tanpa mesin tuh tekstur dalamnya sangat-sangat empuk lembut banget moist tidak bantet setelah kupotong ini akan aku coba ya teksturnya lembut sekali tidak seret sama sekali ya tuh bisa dilihat pori-porinya sangat lembut dan empuk hasilnya mulus banget terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya sama video ini selamat mencoba selamat menikmati